Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Ferhal Jika episode lalu kita membahas mengenai kehidupan gundik di daerah Jawa Barat khususnya dari tahun 1900-1942 Sekarang saya akan membahas mengenai kehidupan gundik di perkebunan-perkebunan yang ada di Delhi, Pulau Sumatera Nasib gundik di perkebunan ini lebih menyedihkan dibanding dengan gundik yang ada di Jawa Barat ataupun tangsi militer Meskipun sebenarnya gundik di tangsi militer itu juga sudah menderita Tapi ini lebih-lebih parah, lebih parah penderitaannya Mereka jauh dari sana saudara sehingga tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan saat rekrutmen gundik, masa saat rekrutmen kuli perkebunan ini sudah diawali dengan aksi kebohongan Jadi mereka yang menjadi kuli di perkebunan sebagian besar di jebak Wanita yang dibawa ke perkebunan di Delhi hanya ada dua pilihan Kalau dia tampil menarik akan dijadikan gundik oleh pegawai-pegawai perkebunan dari Belanda Tapi kalau tampilannya biasa-biasa dia akan dijadikan kuli di perkebunan Dua-duanya sama menderita, baik gundik maupun kuli Lebih-lebih kuli ya, karena mereka yang menjadi kuli perkebunan ini untuk wanita Itu gajinya sangat-sangat rendah sekali Bahkan untuk menghidupi diri sendiri saja tidak cukup Inilah taktik yang dilakukan oleh Belanda Agar para wanita itu mau tidak mau harus menjadi pelacur dan melayani para pegawai perkebunan Jadi ujung-ujungnya yang menjadi gundik akan dipelihara oleh pegawai Belanda Dan ini juga tidak ada jaminan makmur Meskipun mungkin kalau dari sisi makan pakaian tercukupi Tapi dari sisi yang lain sama-sama beritanya Karena mereka sering sekali mendapat kekerasan dari para pegawai Belanda ini Sementara kuli perempuan setelah bekerja seharian menjadi kuli Malamnya dia harus menjadi pelacur untuk mencukupi kebutuhan minimal dia sendiri Tapi sebelum membahas mengenai kehidupan gundik di Delhi tadi Bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses penjebakannya dan lain-lain Saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman, kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung Channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng Agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi Tak lupa, saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua Agar selalu sehat, bahagia, mengharusnya, dan dimudahkan dalam segala urusannya Amin, amin, ya robbal, alamin Pertama, saya gambarkan dulu mengenai Delhi Delhi berada di Sumatera Timur Tanahnya sangat subur Para pengusaha Belanda mencari kualitas tanah yang subur untuk menanam tembako Kualitas tembako dari Delhi sangat bagus Orang Belanda yang pertama menanam tembako di Delhi adalah Jakob Nenhois Awalnya, Jakob mendengar dari Abdullah, seorang asal Arab yang bekerja pada Sultan Delhi Bahwa tembako Delhi memiliki kualitas istimewa Jakob pun berkunjung ke Delhi Saat itu, Kesultanan Delhi dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Rasid Perkasa Al-Amsah Yang memimpin dari tahun 1858 sampai dengan tahun 1873 Jakob meminta sebagian tanah untuk ditanami tembako kepada Sultan Mahmud Sultan Mahmud mengizinkan Jakob untuk membuka lahan tembako di Delhi Pada tahun 1863, Sultan Mahmud dan Jakob Nenhois menandatangani sebuah perjanjian Yang mengizinkan Jakob membuka perkebunan tembako di Delhi Untuk mengharap perkebunan, Jakob mendatangkan kuli dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Untuk kuli perempuan, pertama kali mendatangkan wanita asal China Di awal penanaman, kuli wanita belum banyak dibutuhkan Namun, lama-kelamaan, birokrasi kuli China sekian sulit Sehingga kemudian Jakob mendatangkan kuli wanita dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Perempuan Jawa yang menjadi kuli di perkebunan tembako Delhi Adalah penduduk desa yang miskin Orang desa mudah dipengaruhi Selain itu, semakin sempitnya lahan pertanian di desa Membuat perempuan bersedia menjadi kuli perkebunan Perekrutan terhadap kuli perempuan dilakukan secara selektif Perempuan yang akan dipekerjakan di perkebunan Delhi Dipilih dengan syarat-syarat tertentu Syarat-syarat tersebut yaitu Masih muda, fisik yang baik dan sehat, serta cantik Dalam rekrutmen kuli itu, banyak diwarnai kebohongan Vandenbrand dalam The Millionaire Unit Delhi Atau Jutawan dari Delhi menceritakan Ada dua perempuan, Mbok Jati dari Paras Yaitu Paras itu Solo Dan Mbok Saminah dari Mundilan, Magelang Yang menolak teken kontrak kuli Karena mereka tidak punya rencana untuk pergi ke luar Jawa Mbok Martovan Balapan, sang perekrut Meyakinkan dengan janji-janji indah bahwa mereka tidak akan dikirim ke Delhi Tetapi akan dipekerjakan sebagai juru masak oleh seorang tuan di Kali Besar Nyatanya mereka dikirim ke Delhi juga Begitu tiba, para kuli perempuan langsung diperiksa di sebuah kamar kecil Di kantor perkebunan Delhi Much Habits Di dalam kamar itu, terdapat bangku istirahat Meja, cermin, dan peralatan cuci Pengawas kulit putih kemudian memeriksa mereka satu persatu Sudah dianggap wajar Bila pegawai kulit putih mendapat kesempatan pertama Memilih kuli perempuan yang baru tiba Kuli yang dianggap menawan kemudian diambil menjadi gundik pengawas perkebunan Dalam peraturan kerja, kuli ordonanti Kuli perempuan hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan yang ringan Seperti menyortir, memilah, menggantung, dan menggulung daun tembako Jumlah kuli perempuan tidak boleh lebih banyak dari kuli laki-laki Kuli perempuan tersebut semuanya akan menjadi pelajur Di dalam sejumlah perkebunan milik perusahaan Kecuali kuli yang dipilih oleh pegawai Belanda untuk dijadikan gundik Praktek pergundian ini didukung oleh pemilik perkebunan Para pemuda yang akan berangkat ke perkebunan di India Belanda Disarankan untuk memiliki gundik agar terbebas dari pekerjaan rumah Selepas kerja dan kebutuhan seksualnya terpenuhi Setiap perjanjian kontrak dengan para asisten perkebunan Menjanjikan beberapa fasilitas kepada para pengawas kulit putih bujangan Seperti tempat tinggal dengan kamar berkelambu Berikut perabot kayunya Bak mandi Kuli kontrak gratis untuk mengurus rumah atau gundik Atau disediakan 10 golden untuk menyewa seorang pelacur Banyak asisten yang akhirnya memilih kuli kontrak Untuk mengurus rumah tangga sekaligus teman tidur Pegawai kulit putih muda tidak diperankan menikah selama 6 tahun pertama masa kerja Mereka dianggap tidak mampu menghidupi keluarga Eropa dengan gajinya Sementara pernikahan antara lelaki Eropa dan gadis pribumi pun mushil dilakukan Dan hanya menimbulkan keterkejutan bagi masyarakat Eropa Lagipula perusahaan tidak dapat menerima hal tersebut Kalaupun akan menikahi gundiknya Para administrator perkebunan harus menunggu hingga pensiun Agar karirnya tidak terganggu Mereka yang tidak dipilih menjadi gundik Bekerja sebagai kuli perkebunan Dengan upah 2,5 golden per bulan Atau 8 sen per hari Para buruh perempuan tidak bisa memenuhi kebutuhan makan Menurut van der Breyden Dalam laporan yang dibuat tahun 1902 Berjudul The Millionaire With Delhi Atau Jutawan dari Delhi Kuli perempuan setidaknya butuh 15 sen per hari untuk makan Belum termasuk kebutuhan lain Jika diasumsikan warung di perkebunan mematok harga lebih mahal Setidaknya dalam sehari butuh 17 sen Selain itu, di beberapa perkebunan ada aturan bahwa Perempuan tidak akan mendapatkan upah jika tidak bekerja Sementara, pengawas perkebunanlah yang menentukan Dapan si kuli perempuan bekerja Sikap semena-mena ini ditambah pula larangan mencari penghasilan tambahan di perkebunan sekitar Sistem yang mencekik itu membuat para kuli perempuan umumnya tidak mampu bertahan hidup Tak menghirankan jika kuli perempuan itu kemudian menjadi pekerja sek komersial atau pelacur Pelacuran yang dilakukan oleh kuli perempuan memang dimanfaatkan oleh pihak perkebunan Sebagai alat untuk mengikat para kuli laki-laki agar tetap bekerja di perkebunan Pihak perkebunan sengaja memberikan upah yang rendah kepada para kuli perempuan Agar mau menjadi pelacur Meski menjadi pelacur, perempuan Jawa lebih sial Kuli perempuan Cina menjalani profesinya sebagai pelacur di kalangan pekawe dan asisten perkebunan Alasannya, kuli perempuan Cina dianggap lebih cantik dan lebih menarik dibandingkan kuli perempuan Jawa Sedangkan, sebagian besar kuli perempuan Jawa menjalani profesinya sebagai pelacur di kalangan sesama kuli Baik kuli laki-laki Jawa maupun kuli laki-laki Cina Sedangkan, kuli perempuan yang menjadi gundik mempunyai tugas untuk mengurus kebutuhan rumah tangga para asisten perkebunan Serta memenuhi kebutuhan biologis sang asisten perkebunan Para gundik tersebut akan tinggal di rumah tuannya dengan segala fasilitas yang lebih baik daripada fasilitas sebagai kuli Kehidupan sebagai gundik yang lebih baik menjadikan para gundik perempuan saling berebut posisi tersebut Tapi ingat, menjadi gundik juga mempunyai resiko yang sangat besar Gundik tidak diperankan untuk hamil Apabila seorang gundik kedapatan hamil, maka calon bayi yang dikandung tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan dari ayahnya Gundik juga jadi korban kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan Dalam buku Menyinakkan Sang Kuli, John Bremen menyebut tuan kebun biasanya lelaki muda berperangai kasar dan agresif Hubungan hemoseksual yang jama di perkebunan Delhi membuat para pengawas kulit putih seolah perlu menegaskan maskulinitas dan prevensi heteroseksual mereka Caranya bersikap kasar dan dengan hidup bersama gundik Maskulinitas beracun ini pula yang menyengsarakan hidup para buruh dan gundik berkebunan Lelaki kulit putih, tulis van der Brandt, memperlakukan perempuan dengan sadis Mereka tak segan memukul dan menyiksa gundik atau kulinya sendiri Petugas hukum JTL Remreve mencatat Seorang administrator perkebunan Tanjung Kaso bernama Fran Beneden punya reputasi buruk dalam memperlakukan gundik dan buruh perempuan Ia tak segan menyiksa mereka berkali-kali untuk satu kesalahan Penganiayaan ini tercatat pula dalam laporan van den Brandt Seorang buruh perempuan seringkali mendapat hukuman berat untuk kesalahan ringan Seperti mengangkat sarungnya, tidak sengaja mengganggu tidur berkebun, petmilik berkebunan, atau kurang bersih saat mencabuti rumput Sejumlah kasus penyisaan gundik terungkap dalam laporan Jaksa Belanda bernama JLNT Remreve Laporan Remreve pada tahun 1904 menggambarkan perlakuan yang amat buruk terhadap kulikontra Namun, laporan itu hanya disimpan dalam berkas Pada tahun 1987, laporan itu ditemukan oleh Jan Bremer Peneliti dari Universitas Amsterdam Remreve menceritakan kulik bernama Artimah mengalami penyiksaan tak manusiawi Lantaran sedang hamil 8 bulan, Artimah tak bisa mengumpulkan ulat cukup banyak Asisten perkebunan bernama Munch lantas menyiksanya dengan pukulan rotan kemudian pinggangnya diinjak-injak Tanpa mengindahkan keadaan sang perempuan yang sedang hamil tua Tulis Remreve Akibat penyiksaan itu, Artimah jatuh sakit dan tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bisa bekerja Dua minggu kemudian, ia melahirkan bayinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa Kepala si bayi ringsek di sebelah kiri hingga mata kirinya tak terlihat Remreve juga mencatat, seorang gundik bernama Karimah dikurung berminggu-minggu di dalam kamar oleh tuannya dan dibukuli hingga berdarah Van de Brande dalam laporannya, Damelionen Van Deli juga menceritakan saat berkunjung ke perkebunan di Delhi Ia mendengar erangan perempuan dari halaman depan rumah orang Belanda si pemilik perkebunan Ternyata, suara itu berasal dari gadis belia yang tengah disalib dalam kondisi telanjang bulat Di bawah terik matahari siang bolong, alat kelamin gadis itu diolasi capi Spanyol yang super pedas Gadis berusia 16 tahun yang disiksa itu merupakan buruh di perkebunan milik si penyiksa Ia dihukum secara sadis lantaran memilih menjalin asmara dengan sesama buruh ketimbang menerima pinangan si tuan yang ingin menjadikannya gundik Teman-teman, begitulah kehidupan kuli perempuan di perkebunan Delhi, Pulau Sumatera Kehidupannya sangat menyedihkan Mereka sering mengalami kekerasan, pelecehan seksual, dan bahkan pemerkosaan Pemerintah Belanda membiarkan kejahatan itu terjadi Asalkan memberi keuntungan bagi perusahaan dan juga pemerintah Belanda Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa kini dan masa yang akan depan Kondisi fisik perempuan yang dianggap lemah menjadikan perempuan sering mengalami ketidakadilan gender Perbedaan gender seharusnya tidak membuka peluang untuk melakukan ketidakadilan terhadap salah satu gender Generasi muda harus dibekali dengan moral yang lebih baik Seperti penanaman rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama manusia Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus Silahkan mengirim pesan melalui email misteri.verhal.gmail.com Atau menulis message di Facebook dan Instagram Yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet cukup menulis komentar di kolom komentar Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman Jangan lupa ikuti terus channel misteri.verhal Karena episode mendatang saya akan membawakan cerita sejarah Atau cerita-cerita misteri lain yang mungkin belum Anda ketahui Dan yang pasti lebih baik, lebih dasar daripada cerita saat ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!